Halo Youtuber, dalam pembahasan video kali ini, daftar review akan membahas kekuatan antara guru dengan murid Naruto vs Konohamaru. Seperti yang kita tahu, kedua karakter ini banyak memiliki kesamaan. Disambil hubungan seperti adik kakak serta guru dan murid di antara keduanya, faktanya Naruto dan Konohamaru pernah beradu tanding, dan hasilnya Konohamaru adalah pemenangnya. Namun kita juga tahu bahwa saat itu Naruto tidak benar-benar bertanggung serius melawan Konohamaru Sarutobi. Bahkan dirinya bangga melihat Konohamaru menang darinya tersebut. Namun apa jadinya jika keduanya bertempur dalam kondisi terkuat mereka masing-masing di masa depan, kira-kira siapa yang akan menang. Jadi dalam pembahasan video kali ini, daftar review akan membahas mengenai Naruto vs Konohamaru. Tetapi jika masuk ke daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang kedua, Sarutobi Konohamaru. Sarutobi Konohamaru adalah anggota dari klan tersohor Sarutobi. Seseorang yang menyandang nama besar desa Konoha dan calon terkuat sebagai hokai ke-8 desa Konagakure. Konohamaru saat ini memiliki banyak teknik tingkat tinggi seperti Rasengan, Kujiasi Mepakuzan, teknik katon, atau bahkan teknik minyagelan. Di samping itu, dirinya dilengkapi kecerdasan melebihi Uzumaki Naruto. Saat ini dirinya adalah pimpin dari tim tujuh yang mana salah satu anggotanya adalah anak Naruto sendiri. Pada masa lalu, Konohamaru selalu menganggap Naruto sebagai rival sejatinya dalam perebutan kursi hokage. Karena itu dirinya selalu menjadikan Naruto sebagai motivasinya untuk terus berlatih. Pada masa depan nanti, tidak menutup kemungkinan Konohamaru akan bisa memanggil Raja Kraina, atau bahkan Senin Mode. Karena kita tahu, semua shinobi pengguna Kujiasi Katat, semuanya bisa memasuki teknik senjutsu. Hal tersebut tidak mustahil terjadi kepada Konohamaru Sarutobi. Yang pertama, Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto adalah shinobi terkuat saat ini. Seseorang yang memiliki jumlah caklat tak terbayangkan banyaknya, dan juga pahlawan dalam perang besar ninja keempat. Uzumaki Naruto memiliki banyak sekali teknik tingkat tinggi seperti Rasengan, Senjutsu, atau bahkan Rikudomode. Dengan kurama yang berada dalam tubuhnya, dirinya bisa membuat kekuatannya bertambah pesat. Uzumaki Naruto juga bisa berubah menjadi Kibimode atau bahkan Dujumode. Hal ini tentunya membuat dirinya menjadi sulit ditandingi. Memang soal kecerdasan, Naruto masih di bawah Konohamaru, akan tetapi tidak soal kekuatan. Faktanya, kemampuan Konohamaru masih jauh di bawah gurunya tersebut. Jadi kesimpulannya, kemampuan Naruto berada jauh melebihi Konohamaru. Jika keduanya bertanding secara serius, sudah dipastikan Naruto adalah pemenangnya. Namun kita mengetahui hubungan keduanya sudah seperti kakak beradik. Dan perlu diketahui, Kishimoto Sensei menciptakan karakter Konohamaru karena dirinya ingin membuat Naruto kedua akan tetapi dengan penampilan sedikit pang. Itulah mengapa Naruto dan Konohamaru banyak memiliki kesamaan. Hal ini diperkuat dengan perkataan Tsunade bahwa Konohamaru adalah Naruto kedua. Dan pada masa depan nanti, jika Naruto sudah tidak ada lagi, kandidat orang terkuat yang akan menggantikannya sebagai Hokage tidak lain adalah Konohamaru. Karena dirinya banyak memiliki kesamaan dan teknik yang serupa dengan gurunya tersebut. Nah itu adalah pembahasan mengenai kekuatan antara guru dan murid Naruto vs Konohamaru. Oke, jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk menonton channel Daftar Review.